Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Perdagangan Agus Supar Manto dan Menko Minfo, Joni G. Plate bertemu dengan kalangan bisnis, perwakilan dagang dan investasi, serta pemerhati Indonesia di Amerika Serikat. Dalam kunjungan itu, pemerintah mematangkan rencana kerjasama investasi Indonesia dan Amerika Serikat. Tanpa menyebutkan angkanya, dalam kunjungannya ke Ibu Kota Amerika Serikat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan komitmen Amerika ambil bagian dalam Sovereign Wealth Fund atau Dana Cadangan Investasi Negara melalui International Development Finance Cooperation atau IDFC, Lembaga Keuangan dan Pembangunan Independen Pemerintah Amerika Serikat. Angkanya saya kira saya jangan disclose, saya lapor presiden dulu, angkanya cukup. Kita dapat kabar 5 miliar. Ya bisa, bisa nanti, ya bisa disitu bisa lebih nanti. Bisa lebih. Tapi bukan angkanya itu yang paling penting, karena ini pertama kali dalam sejarah juga bahwa Amerika melakukan investasi sebesar itu di dalam satu portfolio dimasuk melalui Sovereign Wealth Fund. IDFC akan bergabung dengan Softbank Jepang dan Abu Dhabi Investment Authority, Uni Emirat Arab, menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. International Development Finance Cooperation atau IDFC adalah lembaga keuangan dan pembangunan independen pemerintah Amerika. Dengan dana investasi senilai 60 miliar dolar, IDFC menawarkan sistem yang lebih transparan sehingga diharapkan mampu mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan. Walaupun Tiongkok menawarkan lebih banyak dana lewat gagasan Belt and Road Initiative atau juga dikenal sebagai One Belt, One Road. Dan sesuai standar IDFC, investasi di Indonesia terfokus pada pembangunan energi yang ramah lingkungan seperti pembangkit listrik, tenaga air. Menurut mantan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake, komitmen IDFC di Indonesia memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia. Selama ini Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang dianggap kurang ramah bagi investasi dan perdagangan, termasuk dengan disahkannya undang-undang terkait e-commerce atau perdagangan elektronik baru-baru ini. We're pleased with that. And I think on the data privacy law that Indonesia is working on, it seems to be much improved from earlier drafts that we've seen. So again, we're encouraged there. On the e-commerce law, GR80, took us by surprise, frankly.